Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mama Bola TV Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video terbaru setiap harinya Yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mama Bola TV Nyalakan juga notifikasinya ya, agar teman-teman semua gak ketinggalan update terbaru dari channel Mama Bola TV Hari ini Mama Bola akan membahas 6 pertandingan, langsung aja yang pertama ada dari Korea Selatan, Kiliq 1, Bapak ke-30 Disini ada Gong Won melawan Tohang Untuk informasi pertandingan dari kedua tim, tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya, dari Gong Won mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali kalah Sedangkan dari Pohang mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 3 pertandingan oleh Pohang dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor sari Untuk kelas main sementaranya, Pohang ada di posisi ke-7 dengan memperoleh poin 39 Sedangkan Gong Won ada di posisi ke-12 dengan memperoleh poin 27 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Pohang Lek-Lekan atau Over 2 Selanjutnya ada dari Eropa Liga Champion, Sebabak ke-2 Disini ada Atalanta melawan Young Boys Disini untuk informasi pertandingan dari Atalanta, ada 2 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada H.T. Borg dikenakan patah kaki Lalu ada Palomino dikenakan cedera otot Dan 1 pemain lagi masih dipertanyakan yaitu ada Murel dikenakan cedera otot Sedangkan dari Young Boys, ada beberapa pemain yang tidak dapat bermain Yaitu yang pertama ada Van Natch dikenakan cedera kepala Ada Lustenberger dikenakan cedera urat keting Ada Meyer dikenakan cedera kaki Ada Monteiro dikenakan cedera lutut Ada Ensame dikenakan cedera urat keting Ada Betty Knat dikenakan cedera lutut Ada Zay Binden dikenakan cedera otot Dan ada Zay Seeger dikenakan cedera kaki Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Atalanta mendapatkan 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah Sedangkan dari Young Boys mendapatkan 5 kali kemenangan Untuk kelas main sementaranya Di sini Young Boys ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 3 Sedangkan Atalanta ada di posisi kedua dengan memperoleh poin 1 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Young Boys Tahan 1-1 per 4 atau over 2-3 per 4 Selanjutnya ada dari Norwegia Eli Teserien, bapak ke-19 Di sini ada Stabike melawan Stroms Godset Untuk informasi pertandingan dari Stabike Di sini ada satu pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada KCL dikenakan cedera lutut Sedangkan dari Stroms Godset Di sini ada satu pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Salvation dikenakan cedera lutut Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Stabike di sini mendapatkan 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah Sedangkan dari Strom Godset mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali kalah Untuk head-to-header dimenangkan 3 pertandingan oleh Strom Godset Dan 2 pertandingan dimenangkan oleh Stabike Dan untuk klasemen sementaranya di sini Strom Godset ada di posisi ke-7 dengan memperoleh poin 28 Sedangkan Stabike ada di posisi ke-15 dengan memperoleh poin 16 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Strom Godset Lekrekan atau over 2 3 per 4 Selanjutnya ada dari Inggris Championship babak 10 Di sini ada Fulham melawan Swansea Untuk informasi pertandingan dari Fulham Ada 4 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Ece Irney dikenakan cedera lutut Ada Charvalho dikenakan cedera Ada Kongolo dikenakan cedera Dan ada TTK dikenakan cedera Sedangkan dari Swansea tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Fulham mendapatkan 1 kali menang 1 kali seri dan 3 kali kalah Sedangkan dari Swansea mendapatkan 1 kali menang 1 kali kalah dan 3 kali seri Untuk head-to-headnya dimenangkan 3 pertandingan oleh Fulham Dan 2 pertandingan dimenangkan oleh Swansea Untuk klasemen sementaranya di sini Fulham ada di posisi ke-5 dengan memperoleh poin 17 Sedangkan Swansea ada di posisi ke-18 dengan memperoleh poin 10 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Swansea Tahan 1-1 per 4 atau over 2 setengah Selanjutnya ada dari Eropa Liga Champions Sebabak kedua di sini ada Bayer Muncan melawan Dynamo Kyiv Untuk informasi pertandingan dari Bayer Muncan ada 2 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Toliso dikenakan cedera batis Dan ada Ulureich dikenakan cedera lutut Dan 1 pemain lagi masih dipertanyakan yaitu ada Komanki dikenakan pembedahan Sedangkan dari Dynamo Kyiv Di sini ada 5 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada BSD dikenakan cedera lutut Lalu ada Bujalski dikenakan cedera Ada Kulaj dikenakan cedera Ada Popov dikenakan cedera Dan ada Ramirez dikenakan senang cedera Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Bayer Muncan mendapatkan 5 kali kemenangan Sedangkan dari Damon Kyiv di sini mendapatkan 3 kali menang 1 kali seri dan 1 kali kalah Untuk head-head yang dimenangkan 3 pertandingan oleh Bayer Muncan Dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Dynamo Kyiv Dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Untuk kelas main sementaranya Bayer Muncan ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 3 Sedangkan Dynamo Kyiv ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin 1 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Bayer Muncan pur 2 setengah atau under 4 1 per 4 Selanjutnya ada dari Eropa Liga Champion sebabak ke 2 Di sini ada MU melawan Villarreal Untuk informasi pertandingan dari MU ada 4 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Diahlo dikenakan Cedera Baha Lalu ada Maguire dikenakan Cedera Betis Ada Rashford dikenakan Cedera Bahu Dan ada Wan Bisaka dikenakan Kartu Merah Dan 1 pemain lagi masih dipertanyakan yaitu ada Xiaowel dikenakan Cedera Selanjutnya ada 3 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Chokuelin dikenakan Kartu Merah Lalu ada Moreno dikenakan Cedera Otak Dan ada Rabah dikenakan Cedera Dan 2 pemain lagi masih dipertanyakan Ada Chokuelin dikenakan Cedera Pinggul Dan ada Void dikenakan Cedera Pinggul Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari MU Mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali kalah Sedangkan dari Villarreal mendapatkan 1 kali menang 3 kali seri dan 1 kali kalah Untuk head-to-headnya di sini mendapatkan 5 kali kemenangan Untuk kelas main sementara di sini Villarreal ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin 1 Sedangkan MU ada di posisi keempat dengan memperoleh poin 0 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Villarreal Tahan 1-1 per 4 atau under 3-1 per 4 Oke segitu aja ya info dan prediksi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax